Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu kepada kami untuk memaparkan tentang pengenalan sistem avionik Yang terhormat para hadirin sekalian, baik dosen, mahasiswa, dan alumni ITDA serta para guru wali SMK penerbangan, hadirin, dan para pemirsa Jung yang berbahagia Saya ingin memperkenalkan tentang apa itu avionik Mungkin di dunia umum belum banyak yang mengenal apa itu avionik Makanan apa itu avionik Sehingga di sini saya ingin memperkenalkan Bagi masyarakat dunia penerbangan sudah tidak asing lagi apa itu avionik Sudah kenal dengan baik apa itu avionik Untuk itu akan kami perkenalkan dari awal apa itu avionik Jadi kalau menurut Air Force Manual 11 vol 3 Dikatakan bahwa avionik itu berasal dari avision dan elektronik Artinya penerbangan dan elektronika Yang didefinisikan sebagai berikut Yaitu the application of electronics to aviation and aeronautics Jadi boleh dikatakan bahwa avionik itu merupakan penggunakan segala macam dari elektronika pesawat terbang Jadi semua elektronika di pesawat terbang itu merupakan avionik Yang berguna tentunya untuk menuntun pesawat Memudahkan pekerjaan kru Selama penerbangan Selama ada mulai dari take off Sampai ke landing Jadi itu fungsi dari avionik Nah sehingga avionik ini adalah memegang peranan yang sangat penting Di dalam dunia penerbangan Tadi dikatakan oleh moderator bahwa avionik adalah sangat penting Karena apa? Karena suatu pesawat dikatakan pesawat itu modern Apabila dilihat dari sistem avioniknya itu sendiri Sistem avioniknya sendiri Kalau avioniknya canggih dan modern Maka pesawat itu dikatakan modern Jadi yang akan datang bahwa pesawat itu yang terbang adalah avionik Sehingga dikatakan bahwa avionik adalah sangat penting Nah ada beberapa fungsi avionik yang bisa Saya sampaikan di sini Antaranya adalah communication system In flight entertainment system Aircraft electricity system Airborne police navigation system Flight control system Flight management system Engine and flight system monitoring Navigation system yang terdiri nanti Ini adalah peralatan-peralatan navigasi yang ada di COVID pesawat terbang Terdiri dari navigation display atau ND Primary flight display atau PFD Dan juga masih ada lagi Yaitu device recording Instrument system dan lain sebagainya Marilah kita lihat Satu persatu dari fungsi avionik Fungsi avionik pertama adalah communication system Communication system terdiri dari Empat hal yang penting Yaitu air-to-ground communication Air-to-ground communication Air-to-air communication Ground-to-ground communication Dan inter-communication Air-to-air adalah komunikasi dari satu pesawat Ke pesawat yang lain Baik jarak dekat maupun jarak jauh Dari Jogja ke ujung pandang Itu bisa menggunakan communication system ini Yaitu dengan frekuensi HF Sedangkan jarak dekat bisa menggunakan frekuensi VHF Begitu juga yang kedua yaitu air-to-ground Nah ini adalah yang sangat penting Karena air-to-ground itu digunakan oleh ATC Atau air traffic control Dimana ATC akan mengendalikan pesawat Mulai dari take off sampai dengan landing Dimana diperbatasan akan disampaikan ke ATC yang berikutnya Nah sehingga apabila ada pesawat kehilangan kontak Itu ATC akan ditanya pertama Dimana kehilangan saat kapan dan sebagainya Karena ATC akan selalu memonitor pesawat tersebut Itu adalah ATC Di samping itu juga Komunikasi system ini juga digunakan untuk antara ATC Antara ATC dari ujung pandang ke Jogja Itu adalah digunakan komunikasi system ini Dan yang terakhir adalah untuk intercommunication Yaitu hubungan di dalam pesawat itu sendiri Baik itu antara kru dan kru Malku dari kru ke penumpang Itu adalah komunikasi system Yang berikutnya akan kami sampaikan Tentang in-flight entertainment system Apa itu entertainment system? Seperti namanya entertainment adalah hiburan Ini adalah hiburan Jadi suatu layanan di pesawat terbang Selama penerbangan Untuk pasendernya tidak merasa bosen Atau dia merasakan kejenuan Selama penerbangan Sehingga disiapkan suatu peralatan-peralatan Untuk menghibur para penumpang Khususnya adalah penerbangan yang jarak jauh Lebih dari 3 jam Maka disiapkan Ada macam-macam entertainment Yaitu ada audio entertainment Ada in-flight movie and video entertainment Ada moving map system Dan in-flight game Dan sebagainya Audio entertainment Anda bisa mendengarkan musik In-flight movies Bisa menonton movie Yaitu movie Di sini adalah video hiburan Di situ banyak sekali video episode Yang bisa ditonton Bisa ada di tempat duduk Masing-masing Bisa dilihat di depannya Moving map adalah Pergerakan pesawat dari satu bandara ke bandara lain Bisa dilihat Saya terbang menuju ke Misalnya keluar Menuju ke arak Saya sampai di mana Saya tahu posisi saya Saya sudah berapa jam Saya tahu Berapa jam lagi saya nyampe Saya tahu Saya di atas mana sekarang terbang Itu tahu ya Dengan melihat di moving target tersebut Dan apabila ini masih Merasa jenuh Kalian bisa melaksanakan In-flight game Atau game Wah di sini banyak sekali game Bisa dilihat apa aja yang ada di sini Bisa main Mario Bros juga ada di sini Jadi banyak sekali Main game di sini Yang ketiga Yaitu sistem listrik pesawat terbang Sistem listrik pesawat terbang itu Dibagi beberapa bus di situ Bus itu adalah Tol ya Tol Untuk menyampaikan suatu Listrik dari satu tempat ke tempat lain Baik itu DC maupun AC Tetapi yang jadi masalah di sini Bahwa AC yang ada di pesawat terbang Itu berbeda dengan AC yang kita gunakan sehari-hari Di rumah-rumah itu Kalau di rumah-rumah itu ada 50-50 hertz Tapi di pesawat menggunakan 400 hertz Ya besar Untuk mengurangi Performance dari generator Nah ini adalah listrik pesawat terbang Walaupun di situ juga ada listrik cadangan Yaitu ada baterainya Dan ada Accelerate Power Unit Yaitu APU Itu untuk men-starter pesawat terbang Yang berikutnya Kita lihat juga Airborne Polition Aviation System Jadi pesawat itu sebenarnya aman sekali Ya karena dilengkapi segala peralatan Nah pertama adalah T-CAS T-CAS ini Dia Dia Suatu sistem peringatan lalu lintas di udara Jangan sampai terjadi tabraan Sehingga alat dapat membantu penerbang atau pilot Untuk menghindari tabraan antara pesawat Sehingga kalau misalnya ada pesawat mendekati Itu sudah ada warningnya Ada warning Kalau yang di depan itu lebih tinggi Otomatis dia akan lebih belok ke atas Yang di depan lebih rendah Dia akan lebih belok ke bawah Atau desain dan kelimping Sehingga tidak akan Sebenarnya tidak akan terjadi Pesawat itu tabraan Apabila peralatan yang ada di avionik itu Sebelumnya telah siap untuk digunakan Yang berikutnya lagi adalah Train Awareness and Warning System Atau TOW TOW ini adalah Sangat penting sekali Dia hampir sama dengan Ground Proximity Warning System Atau GBWS Dimana dia apabila mendekati gunung Dia akan memberi warning Apabila mendekati dia Obstacle atau bangunan-bangunan Dia akan memberi warning Akan memberi warning Supaya dia segera naik ke atas Begitu juga apabila pesawat itu kecepatannya Tidak sesuai dengan yang diinginkan Itu juga akan memberi warning Sehingga semua apa yang ada Kelainan yang ada di pesawat ini Yang tidak sesuai dengan prosedur Itu akan mendapat warning Dari apa yang disebut dengan Airborne Collision Aviation System Begitu juga apabila kita terbang Menuju jarak jauh Yang dimana terdapat awan-awan yang berbahaya Yaitu awan kumulunimus Disitu dilengkapi dengan apa yang disebut Airborne Weather Radar Jadi bisa melihat apa itu ya Airborne Weather Radar itu Bisa melihat awan di depannya Apakah intensitas awan itu berbahaya Apakah kecepatannya itu mengeganti kita Atau menjauhi kita Kita semuanya adalah Didetect dalam Airborne Weather Radar Sehingga sangatlah aman Untuk pesawat Mulai dari take off sampai landing Begitu take off dimonitor oleh ATC Landing dimonitor ATC Di atas dilengkapi dengan Airborne Collision Aviation System Sedangkan di perjalanan Nanti mau take off landing Akan kami menjelaskan Tentang perhatan yang menuntun pesawat Untuk take off dan landing Berikutnya adalah Flight control Nah flight control Dari avionik kita akan mengetahui flight control Tanpa flight control Pesawat tidak akan bisa terbang Karena semua akan dikendalikan oleh flight control Kita ada mengenal elevator Ada di pesawat Aileronnya ada di cahaya belakang Radar ada di ekor Jadi pengendalian ini Semuanya akan ditarik Mulai dari stick Stick yang mengendalikan ini Ke bagian-bagian tersebut Stick elevator Stick ke aileron Dan juga rudder ini ada pakai pedal Pedal yang ada di kaki ya Pedal rudder Jadi dikendalikan itu Tetapi dengan kemajuan teknologi Ini akan bergembang Nanti akan kita lihat Bicara berikutnya Tentang fly-by-wire Dan autopilot Fly-by-wire dan autopilot Akan dijelaskan nanti ya Jadi dengan kemajuan teknologi Maka fly-by-wire ini Semua peralatan yang kita lihat di sini Ada kabel-kabel yang terhubung Dari kabel terhubung Untuk menggerakkan aileron Ini akan semuanya akan dirubah Bukan kabel lagi Tapi adalah signal dari elektronika Dari elektro Elektrik Semua dari elektrik ya Jadi signal elektrik ini Akan menggantikan Hidrolik dan mekanik sistem Dia akan digantikan Termasuk send flow control Dan aktorator Yang ada di pesawat Akan digantikan semua dengan komputer Begitu juga autopilot Autopilot juga begitu Jadi autopilot itu membantu Untuk mengurangi beban pilot Dengan tujuan akan menambah Kuas badan seorang pilot Saat menerbangkan pesawat Jadi dia tidak tergantung oleh Instrument tapi semuanya Akan dikendalikan oleh komputer Tapi dasarnya bahwa autopilot Dicepakan untuk menjaga Ketinggian pesawat atau attitude Dan arah pesawat atau heading Sampai dia landing dengan selamat Tentunya dia akan menggunakan Indikator-indikator yang digunakan Atau join sensor Yang baik itu jiroskopik Maupun kumpas Yaitu untuk mengontrol servo-servo Supaya Pengaturan penerbangan Berjalan dengan baik Yang berikutnya Akan kami sampaikan juga Tentang flight management system Flight management system itu Ini adalah pengandali dari Peralatan-peralatan tadi Dia akan di input dari flight management system Dia berada di sini nih Flight management system ada di sini Jadi dia adalah instrumen digunakan Untuk meng-input flight plan Meliputi apakah itu jalur penerbangan Pesawat Situasi Penerbangan selama ini Cuaca Kecepatan seaktif Take off Brusing Landing Dan informasi lain Yang disiapkan sebelum Pesawat akan Take off Jadi semua disiapkan Mulai dari berangkat Sampai turun Termasuk Frekuensi-frekuensi Baik itu ELS Baik itu ADF VOR Semuanya disiapkan Sebelum dia Berangkat Jadi semuanya di sini Mana NDP yang akan dilewati Dia masukkan semua di sini Untuk mencari Jalan dari pesawat Roto mana yang akan Dilaksanakan Yang berikutnya Juga Kita lihat di sini ada Yang disebut adalah Engine fuel monitoring Engine fuel monitoring Ini untuk memonitor Segala Sistem peringatan Yang berkecimpung Dengan Engine pesawat Dengan engine pesawat Jadi semua Instrument parameter Akan ditampilkan di sini Kelainan atau tidak Akan ada di sini Warning ada di sini Jadi ada mesinnya Baik atau tidak Termasuk Fuelnya Jadi bahan bakarnya Baik atau tidak Putaran mesin per menitnya Suhunya Aliran bahan bakar Tekanan Hydraulik Listrik Dan sebagainya Ada di sini semua ya Semuanya ada di sini Jadi ini Disebut adalah Engine Indicating And crew And crew art system And crew art system Atau ECHAS Dan ECHAS ini ada di Boeing Sedangkan di Airbus Juga ada Macam seperti ini Persis kita namakan adalah ECHAM Atau Electronic Centralized Aircraft Monitoring Jadi sama fungsinya Dan sama indikatornya Tetapi cuma namanya beda Karena pesawatnya terbeda Nah yang berikutnya kita lihat Ada primary flight display Dan navigation display Nah inilah yang digunakan oleh Pilot untuk Memonitor Skala perlataan avian tersebut Jadi digunakan sebagai sumber informasi Tentang posisi pesawat terbang Setiap saat Untuk mengarahkan pesawat Ketujuan yang diinginkan Nah sistem navigasi ini Antara lain Dia akan menentukan jarak Ketinggian Posisi Dan sebagainya Termasuk Di dalamnya Dan akan dibagi dua Menurut primary flight display Dan NAS Navigation display Ada dua Jadi Di sini Kalau kita lihat Di sini adalah Primary flight display Ini adalah navigation display Sini juga Sama Navigation display Primary flight display Ada dua Jadi kalau primary flight display Itu untuk Informasi Atau warning Atau Kita bisa melihat Tentang Attitude Vertical air speed Autopilot Semuanya ada Di sini Sedangkan untuk navigation display Kita Khususnya Untuk segala Navigasi Yang kita gunakan Ya itu Perjalanan Dari satu tempat Ke tempat lain Ya Biggen yang ada di sini Ground speed Ya Time to go Ya Ada VOR DME ADF ELS Semuanya ada di Sini Ya Itu adalah Primary flight display Dan navigation display Ya Itulah Bentuk dari Instumen Yang ada di COVID pesawat Berikutnya Ini akan kita lihat Ya bahwa Semua fungsi dari Avionic ini Ya Sebagian besar Dioperasikan di COVID pesawat terbang Seperti kita lihat di depan ini COVID pesawat terbang Ya COVID pesawat terbang Bergembang dengan Pesat Dari tahun ke tahun Akan kita lihat Bagaimana perkembangan COVID pesawat terbang Dan ini setelah ditemukan Sistem digital Tahun 1970 Ini adalah Berkembang Sangat pesat Tentang Per-COVID-an ini Ya Pada awalnya Memang masih menggunakan Teknologi konvensional Yang berikutnya Menggunakan teknologi elektrik Berikutnya Glass COVID Glass COVID Juga berwarna versi Ya Mulai dari LCD LED Sampai ke HUD nanti Ya HUD Atau Head-A-S-D-Play Ya Mari kita lihat Satu persatu Jadi ya Jadi semua fungsi ini Dapat dilihat pada COVID pesawat terbang Kita lihat disini Satu persatu Pertama Kita akan lihat Teknologi konvensional dulu Ya Nanti pengembangannya bagaimana Jadi konvensional Itu adalah Mulai dari Masih analog Mulai ke Lestrik Adu elektrik Mulai glass COVID Ke HUD Ya Ke HUD Dimana Kalau kita lihat disini Ya Kita lihat Pertama Akan kita lihat Pada saat Mulanya Yaitu Teknologi konvensional Teknologi konvensional Adalah Masih menggunakan Instrument Yang sangat sederhana Hanya 4 Instrument Aja Saat itu Yaitu Airspeed Indicator Aircraft Horizontal Indicator Altimeter Heading Indicator Jadi hanya 4 Ini juga cukup Terbang satu tempat Ketempat lain Dan ini Yang disebut dengan The classic T Configuration Kenapa Classic T Configuration Karena Konfigurasinya ini Berbentuk T Maka disebut T Classic Configuration T Classic Configuration Nah Sebelum Elektron Control ini Dia menggunakan Basic T Configuration Maka Dia akan Bergembang lagi Masih dalam Konvensional Maka Bergembang lagi Dari T Classic Configuration Bergembang Menjadi Apa yang disebut Dengan Basic SIG Configuration Basic SIG Configuration Ini ada contoh Masih menggunakan T Jadi ini Masih menggunakan T Jadi OPIT Menggunakan T Configuration Yang disebut dengan SIG Configuration Sebagai berikut Nah Jadi SIG Adalah 6 Jadi ada 6 Konvensional Berupan jadi 6 6 Instrument 6 instrument Yaitu Basic SIG Configuration Nah Kalau kita lihat Disini Bahwa COVID Konvensional T Classic Ini Bergembang menjadi 6 Configuration Ya Configuration Nah Kita juga Lihat disini Bahwa Ada perubahan Perubahan Ya Ada perubahan Perubahan Jadi Kalau tadi Hanya 4 Sekarang Jadi 6 Dengan ditambah 2 Instrument Yaitu Ditambah Teng Koordinat Teng Koordinator Ya Dan ditambah Satu lagi Adalah Vertical Speed Indicator Kalau tadi Hanya untuk Melihat Kecepatan Ketinggian Attitude Dan heading Sekarang bisa Melihat Bagaimana Kalau kita Belok Ya Kalau belok Bagaimana Ya Di samping itu Kita bisa melihat Juga Kecepatan Ketinggian Kalau kita Naik Tanjakan Itu tentang Kecepatan Akan menurun Menurunnya Samping Dimana Bisa Dilihat Ya Bisa Dilihat Di Vertical Speed Indicator Nah Itu ya Jadi juga Perkembangan Dari sini Dari Artificial Horizon Dan Directional Zero Atau Heading Indicator Akan diganti Menjadi Attitude Direction Indicator Ya Dan juga Akan diganti Dengan Adi Ya Dengan Adi Jadi berubah Yaitu Attitude Direction Indicator Nah Inilah Jadi Terjadi 6 1 2 3 4 5 6 Jadi 6 Ini adalah Di Pilot Dan 1 Adalah Di Co-pilot Ada 6 Menggunakan Electric Electronic Instrument System Nah Dari sini Berkembang Lagi Ya Berkembang Lagi Karena Perkembangan Adalah Sangat Pesat Pada 1970 Kita Lihat Di sini Ya Pada Boeing Classic Akan kita Lihat Ya Jadi Peratan Jairo Horizon Ini Atau Adi Horizon Atau Adi Ini Kan berkembang Ya Dari Adi Indicator Menjadi Adi Berada Dalam Pesawat Terbang Untuk Menginformasikan Pilot Tentang Orientasi Pesawat Relatif Terhadap Horizon Terhadap Horizon Atau Horizon Bumi Dia Akan Menunjukkan Tentang Page Yaitu Posisi Menunjuk Naik Turunnya Juga Front End Back Dan Juga Side To Side Atau Bank Atau Miring Kanan Atau Miring Kini Sehingga Dia Merupakan Instrumen Utama Penerbangan Dalam Kondisi Meteorologi Instrumen Ini Dari Sini Kita Lihat Jenis Jenis Adinya Jadi Jadi Seperti Ini Jadi Berkembang Jadi Jenis Adi Atau Attitude Direktor Indikator Adi Nah Dari sini Berkembang lagi Menjadi Eadi Berkembang lagi Menjadi Eadi Jadi Eadi Jadi Ini Gambar Dari Eadi Ya Yang Dari sini Berkembang Menjadi Eadi Kalau Di Eadi Sudah Lengkap Lagi Peralatannya Yang Tadinya Untuk Haji Cudaja Disini Sudah Lengkap Tidak Ada Haji Cudaja Ada Localizer Ada Glips Untuk ILS Flight Direktor Semuanya Sudah Masuk Di Eadi Jadi Lebih Canggih Lagi Lebih Canggih Lagi Semuanya Masuk Di Eadi Begitu Juga Di Hsi 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 Berkembang Dari Heading Indikator Menjadi Horizontal Situasin Indikator Berkembang Berkembang Dari Hsi Berkembang Menjadi Easi Sangat Pesat Sekali Berkembang Berkembang Sangat Pesat Sekali Dengan Eadi Dan Easi Maka Instrumen Penerbangan Yang Lama Yang Menggunakan Jairus Cospic Penerbangan Instrumen Ini Ini Akan Digantikan Dengan Apa Oleh Attitude 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 Hiding Referrent Atau AHRS Dan Juga AirData Computer Atau ADC Dan Computer ADC Ini Dia akan Berkembang Pesat Berkembang Karena Dia Sesuai Dengan Perkembangan Digital Yang Saya Sampaikan Tadi Juga Dengan Adanya Perkembangan Hsi E Hsi Dan Adi Ini Ini Akan Mengurangi Mengurangi Biaya Pemeliharaan Karena Akan Lebih Mudah Di Pelihara Atau Perawatannya Nah Juga Termasuk GPS Sudah Masuk Di Dalamnya Nah Setelah Kita Mengentai Elektronik Ini Kita Akan Bergembang Ke Kopit Berikutnya Yaitu Yang disebut Glass Kopit Nah Ini Bentuk Dari Glass Kopit Dimana Sesuai Dengan Namanya Kopit Kaca Kopit Kaca Atau Glass Kopit Ini Jadi Suatu Kopit Di Pesawat Terbang Dengan Tampilan Atau Display Atau Instrumen Yang Sudah Computerize Semuanya Sudah Computerize Dia Menggantikan Display Yang Masih Konvensional Glass Kopit Ini Adalah Kopit Pesawat Yang Menampilkan Instrumen Penerbangan Digital Dengan Sistem Digital Nah Dia Ada Beberapa Versi Yaitu Ada versi CRT Ada versi LCD Dan ada versi LED Jadi Tadinya Analog Sekarang sudah Menggunakan Digital Yang terakhir Ada LED Menggantikan Kopit Yang Konvensional Jadi Semua Instrumen Yang Lama Sudah Ditinggalkan Yang Konvensional Sudah Menuju Ke Kopit Digital Ini Adalah Glass Kopit Sehingga Disini Kalau Kita Lihat Bahwa Pengoperasianya Dan Navigasi Pesawat Akan Lebih Simple Dan Memungkinkan Pilot Untuk Bisa Fokus Melihat Apa Instrumen Yang Dilihat Karena Instrumen Yang Bermacam Macam Hanya Dimasukkan Kedalam Dua Instrumen Saja Tiap-tiap Fokus Dan Ini Memang Paling Relevant Dengan Demikian Maka Tugas Air Kru Yang Lain Yang Tadinya Ada Air Kru Lain Bisa Dihilangkan Mengurangi Beban Dari Air Kru Masih Ada Keuntungan Yang Banyak Keuntungan Glass Kopit Bisa Mampu Memberi Informasi Dengan Mudah Misalnya Menyampaikan Tampilan Yang Simple Mengurangi Beban Pilot Tadi Bahkan Menghilangkan Fungsi Yang Lain Dan Juga Mempermudah Pemeliharaan Ini Fungsi Perkembangan Teknologi Glass Kopit Ini Adalah Komponen Glass Kopit Jadi Kalau kita Lihat Ini Contoh Dari Glass Kopit Jadi Seperti Ini Sudah Indah Dilihat Di Kopit Sudah Indah Dilihat Dan Basik Dari Komponen Glass Kopit Ini Adalah EVIS Dan ECHAS EVIS Adalah Electronic Flight Instrument System Dan ECHAS Adalah Seperti Dari Saya Sempahkan Engine Indicating And Crew System EVIS EVIS Ini Terdiri Dari Dua Yaitu Primary Flight EVIS Seperti Yang Ini Primary Ini Adalah Nassive Navigation Display Sama Pila Dan Kopila Begitu Sama Dia Ada Di Lokasinya Ada Di Instrument Panel Lokasinya Ada Di Instrument Panel Sini Sehingga Untuk Mudah Pilot Mengendalikan Juga Dia bisa Menampilkan Juga Data-data Dampilkasi DMA VOR Ground Speed ILS Dan Sebagainya Juga Data-data Masuk Juga Altitude Wind Speed Aircraft Time Kompas Dan Sebagainya Bisa Ditampilkan Semuanya Ada Di Sini Ini Bentuk Dari Glass Covid Teknologi LCD Dari LCD Bergembang Lagi Menjadi LED Ini Sudah LED Yaitu Pada Covid Airbus A380 Rilis 2005 2005 Ini Sudah Sudah Glass Covid Tetapi Teknologinya Sudah Menggunakan LED Jadi Sangat Enak Dilihat Dan Sangat Simple Teknologi LED Ini Bentuk Daripada Covid Tadi Yaitu Primary Flight Display Dan Navigation Display Indah Dilihat Indah Walaupun Masih Ada Cadangan Cadangan Yang Lain Masih Ada Ini Sebagai Redundant Atau Sebagai Cadangan Apabila Terjadi Keterapelan Atau Untuk Mencocokkan Yang Versi PFD Dan ND Dengan Yang Versi Yang Lama Tidak Dihilangkan Tapi Tetap Ada Tetap Ada Ini adalah Primary Flight Display Bisa Dilihat Ini ada Lihat speednya Berapa Kompas Arap Berapa Altitude Dimana Altitude Dimana Vertical Air Speednya Bisa Dilihat Jadi Semuanya Sudah Yang Beberapa Instrumen Tadi Sudah Dirangkum Dalam Satu Instrumen Yang Kita Sebut Dengan Primary Display Dan Navigation Display Nah Ini ada Navigation Display Dia juga Bisa Melihat Beberapa Macem Yaitu Flight Point Pergerakan Pesawat Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dimana Letak NDB Yang Akan Kita Lewatin Semuanya Bisa Dilihat Di Navigation Display Yang Berikutnya Kita Lihat Di ND Disini Kita Lihat Tentang Polisian Affinity Sist Jadi Kalau Misalnya Ada Pesawat Di Depan Kita Tahu Pesawat Depan Arahnya Berapa Derajat Kecepatannya Berapa Menuju Kemana Kita Tahu Jadi Tracknya Kita Tahu Sehingga Kita Harus Menghindar Walaupun Kita Sudah Lengkapi Dengan Peralatan Peralatan Tadi Untuk Menghindar Tapi Kita Bisa Melihat Di Navigation Display Ini Berikutnya Bisa Kita Lihat Juga Di Weather Radar Kalau Misalnya Ada Cuaca Jelek Awan Yang Berbentuk Magenta Yaitu Agak Kemirah-merahan Jangan Dilewatin Ini Adalah Turbulen Atau Komulus Nimbus Jangan Dilewatin Ini Wither System Ini Radar Kalau Pesawat Menuju Kedepan Maka Bisa Dilihat Depannya Seperti Apa Bisa Dilihat Ini Adalah Wither Radar Itu Adalah Navigation Display Jadi Itu Untuk Transcopid Perkembangan Berikutnya Adalah HUD Kita Lihat Adalah HUD Yaitu Head Display Seperti Kita Lihat Di Copid Itu Di Depannya Itu Ada Seperti Spion Itu Ada Spion Itu Sebenarnya Itu Bukan Spion Tapi Adalah Head Up Display Ini Kita Lihat Perjelas Lagi Adalah Sebagai Berikut Sebagai Berikut Nah Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Sebuah Head Display Itu Adalah Disingkat AUD Itu Adalah Salah Tampilan Transparan Jadi Kalau Kita Lihat Di Copid Itu Selalu Tunduk Kebawah Melihat Instrument Maka Disini Dibuka Buatkan Suatu Tempat Tampilan Transparan Yang Menyajikan Tanpa Dia Harus Melihat Instrument Atau Tanpa Dia Harus Melihat Kebawah Jadi Dia Cukup Melihat Di Tampilannya Itu Tidak Perlu Melihat Kebawah Atau Ke Dashboard Yang Biasa Mereka Kerjakan Asal Usulnya Ini Seperti Informasi Kepada Kita Bahwa Dia Kalau Penerbangan Itu Dia Selalu Mendongak Naik Selalu Melihat Kebawah Ke Dashboard Dan Sebagainya Ini Dirasa Perang Nyaman Sehingga Dia Minta Untuk Adanya Suatu Peralatan Yang Hanya Melihat Fokus Kedepan Saja Sehingga Apa Yang HOD Terciptalah Disitu Dan Perkembangan Sekarang Tidak Hanya Di Pesawat Saja Tapi Di Mobil Kedepannya Bisa Menggunakan HOD Ini Bentuknya Adalah Seperti Ini Jadi Pilot Tidak Perlu Melihat Instrumen Yang Tadi PFD Dan ND Tapi Ada Di Sini Semua Terkaitu Kita Set PFD Atau ND Bisa Lihat Disini Mau Landing Cukup Melihat Landasan Dan Melihat Kecepatannya Berapa Saya Harus Landas Dan Sebagainya INS ILS Bisa Dilihat Disini Bisa Lihat Disini ILS Bisa Dilihat Disini Jadi Saya Tepat Tidak Kira-kira Mendarat Ini Tidak Perlu Lihat Di Bawah Sini Tapi Cukup Lihat Disini Saja Disini Maka Bisa Dilihat Bisa Dilihat Ini Akan Lebih Jelas Lagi Bisa Tidak Bahwa Kita Misalnya Miring Berarti Pesawatnya Miring Lihat Disini Bisa Dilihat Nah Disini Juga Bisa Dilihat Arahnya Kemana Ketinggian Berapa Kecepatan Berapa Ini Cukup Melihat Seperti Cermin Ini Tidak Perlu Melihat Kebawah Atau Keatas Jadi Bisa Konsentrasi Kita Bisa Konsentrasi Nah Semua Peralatan Avionik Tersebut Atau COVID Tersebut Ya Untuk Meringankan Beban Pilot Agar Selamat Dan Tepat Waktu Serta Aman Sampai Tujuan Sampai Tujuan Sampai Aman Perlataan Duganakan Untuk Membantu Pilot Penerbang Itu Bisa Mengarahkan Pesawat Saat Penerbangan Dan Ini Banyak Sekali Jenisnya Banyak Sekali Jenisnya Jadi Kalau Tadi Udah Kami Jelaskan Tentang Perjalanannya Sekarang Kita Akan Jelaskan Salah Satu Dari Fungsi Avionik Untuk Pendaratan Pesawat Ada Namanya ADF Mencari Lokasi Bandara Yang Dituju Dimana Dengan Saya Ngeset ADF Maka Bisa Mencari Bandara Yang Dituju DME Mencari Jarak Ke Bandara Yang Dituju ADF Automatic Direction Finder DME Distance Misurian Equipment Mencari Bandara Yang Tujuh Nah Disini Kami Akan Menjelaskan Satu Saja Dari Peralat Tentu Yaitu Tentang Instrument Landing System Salah Satu Peralatan Pendaratan Pesawat Yaitu Sistem Pemandu Pendaratan Pesawat Menggunakan Instrument Elektro Rika Ke Arah Runway Dengan Mendarat Tepat Atau Center Line Garis Tengah Dan Sudut Pendaratan Yang Tepat Karena Pesawat Mendarat Harus Dengan 3 Derajat 3 Derajat Ini Pendarat Tepat Apulih Naik Turun Tapi Yang Diharapkan Bisa 3 Derajat Nah Bagaimana Untuk Bisa Mencapai Center Line Dan Juga 3 Derajat Ini Ada Alat Nya Yaitu Yang Nama Kanada ILS Jadi ILS Di Ground ILS Itu Ada Komponen Yaitu Ada Tiga Komponen Yaitu Lokaliser Atau Panduan Untuk Horizontal Kekiri Kanan Dan Gliss Untuk Panduan Atas Bawah Dan Maker Bikin Untuk Panduan Jarak Pesawat Terhadap Runway Jadi Kalau Jarak Masih Jauh Menggunakan Tadi Adalah Menggunakan DMA Setelah Dekat Kita Masuki Maka Menggunakan Marker Bikin Nah Kita Lihat Satu Persatu Uniknya Untuk Lokaliser Ini Ada Sangat Unik Karena Dia Bisa Memancarkan Dua Modulasi Yaitu 150 Dan 90 Dimana Perpaduan Dua Modulasi Ini Akan Membentuk Garis Geometrik Perpaduan Dua BEM Ini Membentuk Garis Geometrik Dan Garis Geometrik Ini Yang Bisa Sebagai Checkpoint Pendaratan Di Tengah Runway Jadi Kalau Pesawat Bisa Di Tengah BEM Itu Maka Dia Akan Mendarat Di Tengah Runway Di Pesawat Dan Ini Pemancarnya Ada Di Ground Station Sedangkan Di Pesawat Adalah Pemancarnya Lokasi Relisat Yato Pemancarnya Di Pesawat Di Ground Dan Penerima Adalah Di Pesawat Yang Disebut Dengan ELSD Dia Akan Memproses Semua Pemancar Yang Dari ELSD Ground Akan Ditampilkan Pada Indikator Di Pesawat Terbang Tapilan Indikator Ini Yang Berbentuk Garis Kalau Kita Lihat Ini Berbentuk Garis Indikator Ini Berbentuk Garis Jadi Berbentuk Garis Garis Miring Kiri Miring Kekanan Lurus Miring Kekanan Dan Rain Fren Di Arah Digunakan Untuk Mengarahkan Pesawat Menuju Ke Kurs Yang Benar Atau Garis Yang Benar Jadi Kita Harapkan Bisa Kalau Dia Lurus Maka Dia Akan Lurus Terhadap Runway Lurus Terhadap Runway Jadi Kalau Misalnya Dia Ada Di Sebelah Kiri Dari Runway Mendaratnya Maka Instrumen Tadi Ada Di Sebelah Kanan Mengharapkan Supaya pilot Bisa Mengarahkan Pesawat Kekiri Sehingga Di Tengah Tengah Lantik Begitu Juga Dia Kalau Terlalu Kanan Terlalu Kanan Terlalu Kanan Dia Mengarahkan Kiri Tapi Terlalu Kiri Mengarahkan Kekanan Sehingga Supaya Bisa Di Tengah Tengah Runway Jadi Disini Berkebalikan Jadi Kalau Instrumen Sebelah Kanan Berarti Pesawatnya Ada Di Sebelah Kiri Runway Kalau Dia Sebelah Kiri Instrumen Pesawatnya Ada Di Sebelah Kanan Runway Maka Ini Harus Ditaruh Di Tengah Tengah Sini Nah Seperti Bawah Ini Dia Lurus Runway Maka Dia Bisa Ada Di Tengah Runway Ini Lurus 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 Saya Pindah Dulu Supaya Kelihatan Lurus 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 Dia Juga Sama Yang Memancarkan Dua Modulasi Dua Modulasi Itu 150 Dan 90 Hertz Kalau Tadi Adalah Vertikal Ini Modulasinya Adalah Kalau Tadi Horizontal Maka Disini Adalah Vertikal Ke Atas Dan Ke Bawah Ke Atas Dan Ke Maka Garis Tersebut Yaitu Perpaduan Antara 90 Dan 150 Hertz Akan Membentuk Sudut 3 Derajat Ini Yang Diinginkan Untuk Pesawat Bisa Mendarat 3 Derajat Tersebut Lalu Sudah Mendarat 3 Derajat Berarti Sudah Smooth Nah Ini Adalah Glitz Nah Dengan Demikian Kita Akan Lihat Bagaimana Bentuk Dari Indikator Jadi Disini Jika Frekuensi Yang Diterima Pesawat Itu adalah Dominan Ke 150 Maka Jarum Akan Berkat Atas Artinya Pesawat Terlalu Rendah Maka Harus Dinaikkan Searah Jarum Indikator Begitu Juga Sebaliknya Jika Frekuensi Dominan Ke 90 Heats Maka Jarum Akan Berkat Ke Bawah Artinya Sudut Bendarat Pesawat Terlalu Besar Terlalu Tinggi Untuk Landing Maka Pilot Harus Menurunkan Ketinggian Pesawat Sampai Jarum Tepat Di Tengah Seperti Ini Jadi Seperti Ini Pesawat Terlalu Tinggi Sehingga Harus Sesuaikan Dengan Garis Tengah Ini Terlalu 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 Rendah Terlalu Sesuaikan Kalau Dia Sudah Di Tengah Tengah Lurus Ini Gliss loop Berarti Tepat 3 Derajat Apabila Pesawat Mempertahankan Itu Maka Landing Baik Dan Juga Dari Localizer Adalah Tepat Maka Di Tengah Inilah Tempat Landing Pesawat Nah Seperti Ini Jadi Kalau Dia Di Bawah Fledon Ini On Glid Jadi Lurus 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 Maka Dia Lurus Kalau Ini Terlalu Atas Karena Yang Landing Sebenarnya Yang Ini Terlalu Atas Maka Indikator Akan Kebawah Begitu Juga Yang Ini Play Up Dia Harus Naik Supaya Menuju Ke Course Yang Sebenarnya Jadi Yang Course Sebenarnya Dia Naik Karena Ini Masih Ada Di Atas Maka Harus Diturunkan Nah Itu Adalah Indikator Yang Ketiga Adalah Marker Beacon Marker Beacon Ada Tiga Yaitu Outer Middle Dan Inner Ada Tiga Indikator Outer Itu Berjarak 7-7 km Dari Ujung Runway Ujung Runway Ketinggian Pesawat Diharapkan Adalah 1000 feet Atau 300 meter Di atas Antennya Outer Ini Maka Pilot Harus Segera Mengejas Bahwa Pesawat Akan Landing Dengan Jarak 7-12 Kilometer Ini Harus Sekitar 1000 feet Di atas Anten Dan Ini Akan Diperingatkan Oleh Outer Akan Diperingatkan Karena Outer Memberi Dua Informasi Yaitu Audio Visual Audio Dan Visual Audio Berubah Ideologi Panjang Terputus Yaitu Dustone Dustone Itu Sudah Masukin Outer Secara Terus Dia Akan Bunyi Selama Pesawat Berada Di atas Pancaran Outer Dia Akan Bunyi Terus Begitu Juga Visual Visual Akan Memberi Lampu Berwarna Biru Jadi Ini Kita Lihat Berwarna Biru Bergedip Biru Berarti Saya Sudah Memasuki Outer Yaitu Ilustrasi Seperti Ini Ini Berwarna Biru Berarti Sudah Jaraknya 7-12 Kilometer Dan Ketinggian Harus Sekitar 1000 V Berikutnya Kita Memasuki Yang Kedua Middle Maker Middle Marker Ini Tinggal 1 Kilometer Atau 1,05 Kilometer Dari Ujung Runway Ketinggian Sekitar 200 feet Jadi Sudah Dekat Sekali Ada Middle Marker Ada Dua Informasi Ini Juga Ada Dua Kalau Tadi Tonnya Panjang Sekiranya Ada Dot Di Di Secara Terus Menerus Begitu Juga Lampu Lampu Yang Tadinya Berwarna Biru Akan Berubah Menjadi Lama Berwarna Amber Atau Coklat Amber Dia Akan Nyala Terus Adanya Di Sini Maka Dia Sudah Memasuki Middle Marker Ini Harus Hati-hati Karena Di Middle Marker Ini Penentuan Pesawat Bisa Landing Atau Tidak Menentukan Pesawat Bisa Landing Atau Tidak Jadi Pesawat Akan Menilai Informasi Dan Pilot Harus Sudah Mengambil Keputusan Apakah Saya Siap Landing Atau Tidak Kalau Misalnya Belum Tercapai Ketinggian Tersebut Atau Jarum Belum Menunjuk Ke Aras Cross Tadi Maka Pilot Harus Bisa Memutuskan Saya Harus Pergi Lagi Dan Mencari Titik Yang Ditentukan Tadi Kalau Titik Yang Ditentukan Belum Ketemu Jangan Coba Untuk Landing Bisa Overshoot Atau Undershoot Jadi Di Middle Ini Penentuan Pesawat Bisa Landing Atau Tidak Yang Terakhir Inner Inner Tinggal Jarak 400 Meter Dari Ujung Terawi Berwarna Putih Dan Informasi Kedua Juga Dutun Dan Lampu Berwarna Putih Bergedi Sudah Memasuki Inner Nah Demikian Presentasi Yang Bisa Sampaikan Tentang ILS Dan Juga Pengertian Avionik Nanti Tanya Jawab Bisa Lewat Moderator Bagaimana Caranya Bisa Disampaikan Tapi Sebelum Itu Akan Saya Sampaikan Sebuah Animasi Dari ILS Bagaimana Pendaratan Dari Pesawat Nah Ini Adalah Pesawat Mau Landing Melalui Tiga BIM Tersebut Jadi Kalau Kita Lihat Dia Mau Masukin BIM Ini Ya Sorry Ada Gangguan Teknis Tentang Video Animasi Maka Kita Akan Melihat Animasi Pendaratan Menggunakan ILS Jadi Kalau Lihat Ini Ada Suatu Pesawat Mendarat Menggunakan ILS Maka Ini Bentuk Animasinya Ada Outer Middle Dan Inner Jadi Sesuai Dengan Tadi Saya Jelaskan Ada Putih Orange Dan Biru Jadi Pertama Akan Memasuki Warna Biru Dulu Warna Biru Setelah Masuk Biru Maka Indikator Akan Menyala Dan Akan Bunyi Audio Juga Bunyi Setelah Kita Masuk Biru Maka Adu Akan Berbunyi Sesuai Dengan Tadi Saya Sampaikan Tadi Sebentar Lagi Memasuki Outer Ini Masih Disini Dan Ini Masih Tinggi Masih Masih Rendah Di Bawah Dari Garis Itu Sehingga Dia Harus Diturunkan Ini Masuk Outer Jadi Begitu Masuk Outer Akan Ada Audio Dan Ada Visual Akan Nyalak Suaranya Dan Akan Menyala Setelah Dia Meninggalkan Outer Dia Akan Memasuki Middle Lampu Yang Tengah Ini Akan Menyala Dan Audio Akan Bunyi Dan Kita Akan Memperhatikan Antara Glitch loop Dan Lokalizer Ini Harus Rimpit Harus Tekak Lurus Jadi Kalau Ini Masih Kekiri Kanan Dia Akan Seperti Ini Naik Turun Seperti Ini Nah Maka Dia Harus Memasuk Nah Ini Masuk Ya Lebih Darat Nah Terakhir Dia Memasuki Inner Ya Karena Tati Di Middle Dia Sudah Yakin Bisa Mendarat Dan Sudah Dapat Tengah Tengah Maka Dia Mendarat Mendarat Dengan Sudut Tiga Derajat Dan Tepat Di Tengah Tengah Landasan Nah Demikian Paparan Yang Bisa Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Pertanyaan Nanti Bisa Lewat Moderator Dan Akhir Salam Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah